Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum Buya Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah SWT Izin bertanya Buya Teman saya kan seorang muslim Tapi dia tidak percaya sama hadis Nabi Muhammad SAW Apakah orang itu bisa dikatakan kafir Buya? Mohon jawabannya dan penjelasannya Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mengatakan bahasanya hadis Nabi tidak boleh jadi sandaran hukum Atau tidak percaya dengan hadis Nabi secara umum Maka dia kafir murtad Sebab kita ada bintang ati Allah wa ati Rasul Yang datang dari Nabi Tidaknya kita ambil Kan Allah yang memerintahkan Tapi Kalau mengikari satu hadis misalnya Dilihat dulu dong hadis apa itu Kalau hadisnya hadis yang mutawafir Yang tidak boleh ditolak Karena pasti benarnya Iya dia bisa masuk wilayah kafir Tapi kalau perbedaan ulama ini Wah saya tidak percaya kalau itu hadis Loh kenapa? Ulama ini mengatakan hadisnya adalah palsu Oh iya Tidak ada masalah Kalau menolak hadisnya adalah hadis Satu dua maksudnya Hadis tertentu Dilihat dulu dong hadis apa yang diingkari Tapi kalau mengatakan Tidak tidak pakai secukup dengan Quran Maka sekarang ada Namanya Quranin Atau ingkar sunnah Wah keluar dari iman dia Kenapa? Bagaimana mengingkari apa yang datang dari Nabi S.A.W Karena Maka itu adalah keluar dari iman Bukan kita yang mengularkan Mereka yang mengularkan diri mereka dari iman Jangan dianggap salah ya Kalau tidak mau dengan yang dibawa oleh Nabi Terus bagaimana belajar agamanya Nalsu Quranin cukup dengan Al-Quran Cukup Al-Quran Bukan Al-Quran menjelaskan Nabi yang akan menjelaskan Yang datang Nabi Tidaknya kita ambil Taput patul Allah dan Rasulnya Masih banyak lagi Perintah-perintah dari Allah Agar kita dengar Rasulullah S.A.W Lah kok gak mau Bagaimana ini? Lah dengar siapa? Kan begitu Kalau dia megang Al-Quran Pasti Kalau orang betul-betul Quranin itu Kalau dia betul-betul Pegang-berpegang Al-Quran Pasti berpegang kepada Nabi Karena apa? Dalam Al-Quran banyak perintah Untuk kita berpegang kepada Nabi Karena aneh dia Kata yang pegang Al-Quran Lah kok gak mau dengan yang datang ke Nabi Dari mana ini? Berarti tidak faham Al-Quran dia Ong Al-Quran yang nyuruh kita pegang kepada Nabi Yang menyuruh kita berpegang kepada Nabi Adalah Al-Quran Wahai Quranin Ada pintu tobat Saudara-saudaraku Yang saat ini Ikut kelompok ini Yang hanya Al-Quran Ada saat untuk tobat Semoga Allah mengampuni anda Berikan kesadaran kepada anda Kembali Supaya tidak menyebarkan pemikiran ini Ini salah Dan jangan anda turuti Anda akan rugi Di akhirat akan rugi Semoga Allah mengampuni semua Dan berikan hidayah kepada semuanya Menjaga semuanya Wallah alam bersawad Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersawad Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam